oke, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang program mata kuliah kooperasi dan kemitraan agribisnis jadi, untuk mata kuliah ini, karena melihat pengalaman selama ini tidak maksimal kalau menggunakan google meet maka saya berinisiatif untuk membuat video pembelajaran, biar mungkin kalau yang sedikit paketnya bisa mengakses karena memang kan lumayan ya google meet itu lumayan ini apa lumayan banyak menggunakan kuota satu kali pakai bisa sampai 1 giga kalau kita kuliah sampai 100 menit maka saya membuat video ini biar bisa diakses oleh teman-teman oke, baik untuk pertemuan sore ini materinya tentang sejarah kooperasi dan kebijakan pemerintah dalam perkooperasian di Indonesia jadi, sebelum kita masuk materi kenapa program studi penyuluhan butuh 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 atau perlu mempelajari tentang kooperasi dan kemitraan karena teman-teman nanti kalau mau menjadi penyuluh maka akan berhadapan dengan petani dan petani itu identik dengan kegiatan kemitraan dan kooperasi karena dari yang saya baca ternyata emang kooperasi ini walaupun didirikan sebelum kemerdekaan justru memang sangat mengembang besar terhadap perekonomian karena yang mengelola adalah petani jadi petani itu akan bisa diberdayakan jika bergabung dalam kooperasi hanya saja di samping banyaknya kelebihan tadi juga banyak kekurangannya dan untuk adik-adik atau teman-teman yang memprogram mata kuliah ini jadi kooperasi jadi saya di mata kuliah ini ada berdua dengan ibu marhani dan saya diberi amanah untuk mengisi sebelum UTS jadi karena mata kuliah ini terdiri dari dua bagian yaitu kooperasi dan kemitraan maka saya mendapatkan akan menyampaikan materi tentang kooperasinya jadi kemitraan nanti akan dilanjutkan oleh ibu marhani ya baik kooperasi jadi kooperasi pada umumnya dan kooperasi pertanian atau kooperasi agribisnis pada khususnya jadi kooperasi ini sebagai salah satu bentuk kelembagaan diantara banyak sekian kelembagaan jadi dia berperan paling banyak berperan itu adalah di sektor pertanian karena memang kan kooperasi itu awal mulanya adalah berasal dari desa jadi bukan dari kota dibentuk nah jadi dalam bentuk pengembangan sistem agribisnis peran kooperasi pertanian ini dapat dijumpai pada pengembangan subsistem penunjang kooperasi jadi kan kalau di sistem agribisnis itu ada banyak subsistem nah untuk kooperasi ini dia masuk ke subsistem penunjang jadi sebenarnya penunjang itu bukan hal yang utama tapi dia sangat penting mengingat kalau tidak ada penunjang nanti istilahnya itu apa istilahnya kegiatan pertanian itu seperti jalan di tempat karena kan bagaimanapun juga kooperasi ini akan menyediakan berbagai macam al-sintan atau alat untuk sistem pertanian jadi dia menyediakan dan biasanya akan di diberi harga yang lebih murah seharusnya ya kalau di aturannya hanya nanti sebentar kita akan lihat apakah ada masalah-masalah di perkooperasian di Indonesia terutama yang berhubungan dengan petan kecil nah baik jadi kooperasi ini adalah gerakan otomatis jadi dikatakan oleh salah satu ahli bahwa kooperasi ini adalah gerakan otomatis untuk membelah diri dari suatu kelompok masyarakat terhadap tekanan-tekanan hidup maksudnya kooperasi ini kan sebenarnya awal mulanya kayak permodalannya begitu itu diberikan oleh pemerintah karena kalau memenangkan kooperasi itu tidak dibiayai oleh pemerintah dibiayai oleh perorangan maka itu akan menjadi masalah karena bisa jadi misalkan orang yang memberi modal itu sudah tidak mau menjalankan maka kooperasinya akan mati jadi seperti itu jadi ternyata malah ada yang mengatakan bahwa kelembagaan kooperasi ini justru bisa menjadi penyelamat atau menjadi menjadi penjawab tantangan ketahanan pangan karena gini di kooperasi itu kan mungkin ada ada yang masih ada atau teman-teman ini masih ada di kampungnya yang masih jalan kooperasinya walaupun sebenarnya kooperasi di Indonesia itu kan hampir setengahnya yang mati karena sebentar kita akan bahas kenapa kooperasi itu bisa mati nah ternyata sebenarnya diprediksi bahwa kooperasi ini kalau dijalankan secara profesional maka itu akan membantu menjawab persoalan ketahanan pangan kenapa? karena gini misalkan nih di desa ada kooperasinya kooperasinya dijalankan dengan profesional SDM-nya mumpuni karena kan yang mengelola kooperasi ini memang harus SDM-nya itu mumpuni karena kalau misalkan tidak mumpuni apalagi sekarang kan zamannya zaman digital nah itu bisa bisa mundur bisa orang tidak berminat ke kooperasi gitu nah misalkan ini di desa ada kooperasi pertaniannya jadi petani bisa dengan mudah mengakses modal karena ada modal kan yang disediakan oleh kooperasi kemudian hasil-hasil pertaniannya nanti akan difasilitasi oleh kooperasi dibantu oleh penyuluh untuk dijual ke kooperasi jadi kooperasi lagi yang akan mengelola jadi istilahnya itu ya walaupun nanti pas musim panen raya itu kan biasanya masalahnya itu kalau pada saat musim panen raya itu petani itu harga apa harga hasil-hasil pertaniannya itu akan mengalami penurunan karena memang kan seperti itu hukum ekonomi ya kalau semakin banyak produksi maka harga semakin cenderung turun karena permintaan semakin sedikit karena sudah banyak pilihan jadi para pembeli itu punya banyak pilihan mau beli dimana saja makanya hasil-hasil pertanian pada saat panen raya itu akan menurun harganya tapi kalau kooperasinya jalan maka hasil-hasil pertanian tadi akan tetap punya harga normal sesuai perjanjian biasanya kan kalau kooperasi itu ada perjanjiannya dengan petani nah itu tetap walaupun musim panen raya banyak yang menghasilkan hasilnya banyak itu tetap akan ditampung oleh kooperasi dan kooperasilah yang akan menjual di kooperasinya sendiri atau menyalurkan ke daerah lain nah itu urusannya kooperasi jadi kayak membantu rantai rantai pemasarannya kan kalau kita itu petaninya petani kita ya selain kekurangannya itu adalah dalam hal teknologi juga saat ini yang kekurangan itu adalah pemasaran sehingga banyak hasil-hasil pertanian yang rusak begitu saja karena tidak ada yang memfasilitasi petani untuk memasarkan hasilnya makanya dengan hadirnya kooperasi pertanian sebenarnya bukan hanya memfasilitasi modal tapi juga bisa menjadi pemotong rantai pemasaran jadi istilahnya itu petani itu tidak lagi bergantung kepada tengkulak jadi kalau kooperasinya jalan namun kan tadi yang seperti yang saya bilang di awal bahwa kooperasi itu bisa jalan jika SDM sumber daya manusia yang mengurusi kooperasi itu mumpuni seperti itu kemudian selanjutnya sekarang kita masuk di masalahnya dulu banyak sekali kooperasi banyak yang tidak jalan kalau saya dulu waktu S1 itu pas ditanya kan kami berkunjung ke kooperasi kenapa ya kooperasinya tidak jalan katanya banyak yang meminjam tapi tidak dikembalikan kedua biasanya katanya pengurusnya itu korupsi karena semua pengurusnya itu satu keluarga seperti itu nah ternyata masalah utamanya adalah kenapa tadi yang mengurus adalah keluarga kenapa yang apa yang yang mengurusnya adalah seluruh keluarga seperti itu karena ternyata yang menjadi pemodalnya itu adalah dari keluarga itu nah karena ini apa namanya uang kredit yang dihasilkan yang disuntikan yang dikasih oleh pemerintah kooperasi itu kurang jadi tidak seperti awal-awal berdiri jadi harusnya kan memang karena dia lembaga negara ya salah satu lembaga yang didirikan oleh negara maka harusnya dia memang ditopang dana karena siapa yang memberi dana kan tidak mungkin itu menjadi masalah kalau perorangan yang menjadi pemodal utama kan gini sebenarnya di kooperasi itu kan modalnya itu ada modal utama ada modal karena simpanan nah kalau mengandalkan simpanan itu kalau misalkan tertunggak ada member apa anggota yang tertunggak pembayarannya maka itu akan mempengaruhi jalannya kooperasi karena uangnya akan tidak berputar karena tersendal nah sementara kalau ada modal yang diberikan oleh pemerintah maka itu tidak itu modal dari pemerintah itulah nanti yang akan diputar selain dari modal dari tabungan anggotanya tadi nah kemudian tadi masalahnya adalah juga karena banyak anggota yang tidak mengembalikan misalkan nah itu kembali ke perilaku jadi orang itu pada dasarnya kalau dari sononya memang tidak mau jujur ada kesan-kesan ada kebiasaan-kebiasaan menipu maka syarat utamanya menjadi anggota koperasi itu memang harus betul-betul diberikan perjanjian ada perjanjian antara anggota supaya nanti kalau bermasalah bisa diselesaikan secara baik secara internal maupun mungkin kalau sudah bisa menempuh jalur hukumnya kenapa tidak karena memang orang-orang yang seperti ini yang bermasalah pembayarannya sengaja kalau yang tidak sengaja sih kita tidak mungkin membeban tapi kalau yang sengaja dan banyak yang sengaja karena ikut-ikutan misalkan ada temannya yang tidak membayar nah dia juga ikut-ikutan jadi tidak membayar juga seperti itu jadi banyak yang terjadi seperti itu oke jadi kenapa teman-teman harus diajari ilmu kooperasi karena nanti siapa tahu dari teman-teman ini ada yang menjadi pengurus kooperasi jadi kalau jadi alumni penyuluhan itu selain menjadi penyuluh tadi ya penyuluh kan juga bisa memfasilitasi misalkan kooperasi pertanian sedang bermasalah nah itu bisa difasilitasi oleh penyuluh karena penyuluhnya sudah tahu bagaimana mekanismenya mengurusi kooperasi maka bisa membantu petani seperti itu jadi jadi ada banyak sebenarnya manfaatnya kayak misalkan dengan mempelajari oh ternyata kooperasi itu harus dikelola oleh orang profesional maka teman-teman bisa nanti menjadi fasilitatornya mengajari bahwa oh ternyata kalau merekrut pengurus intinya bukan anggota jadi beda anggota beda pengurus inti nah oh ternyata kalau merekrut pengurus inti itu harus yang bagus supaya nanti ininya apa kooperasinya itu berjalan dengan baik oke selanjutnya nah jadi tadi seperti yang saya bilang memang kooperasi itu kurangnya itu kan dimodal dan kesadaran kemanusiaan tadi sama sumber daya manusia jadi sebenarnya ternyata yang menjadi penyebab utamanya kenapa sumber daya manusia yang dimanfaatkan dalam kooperasi itu cenderung tidak mumpuni karena karena kekurangan modal tadi jadi mau digaji pakai apa apa pegawainya kooperasi ini kalau tidak ada modal tetap yang diberikan oleh pemerintah karena ya bagaimanapun juga memang kan kalau memang profesional harusnya ya harusnya gajinya juga harus profesional hanya kan kalau di Indonesia ini banyak yang tidak menghargai jasa-jasa seperti itu jadi misalkan kayak guru guru itu kan capek tapi coba lihat gajinya sedikit bukan berarti kita ngejar-ngejar gaji katanya kok ngejar-ngejar gaji tidak ikhlas jadi konteksnya ikhlas dengan gaji itu punya tempatnya masing-masing oke kita ikhlas bekerja kita ikhlas ngajar tapi gajinya juga jangan terlalu perhitungan karena orang bekerja secara maksimal makanya itu banyak penelitian yang mengatakan bahwa ternyata gaji itu mempengaruhi kinerja seperti itu juga kinerja dalam kooperasi jadi banyak kooperasi mati karena seperti itu salah kelola karena memang SDM yang dimanfaatkan di situ ya memang bukan tempatnya begitu kayak misalkan sekarang kan digitalisasi yang semua by internet kalau pengurusnya tidak melek ini apa internet ya jadinya akan kacau nah seperti itu oke selanjutnya sekarang kita bicara tentang sejarah kooperasi di Indonesia jadi ternyata kooperasi ini di apa diidekan oleh wakil presiden pertama Bung Hatta jadi beliau itu yang memberi ide supaya ada kooperasi karena kan sebenarnya kalau di dunia itu kan kalau di Indonesia kan bukan yang pertama ya yang kooperasi pasti nyontoh di negara lain kalau di negara untuk di dunia itu di abad 18 itu udah ada kooperasi hanya bedanya kooperasi di Indonesia dengan di luar kalau di luar itu mereka asasnya beda sama kita kalau kita kan asasnya itu ya menggunakan asas Pancasila jadi maksudnya ada ketuhanan terus kemanusiaan keadilan jadi pakai aturan-aturan yang tertuang yang diambil dari nilai-nilai Pancasila jadi sebenarnya aturan-aturan dari sononya itu kooperasi itu bagus hanya karena memang pengelolaannya tadi jadi kalau awalnya itu ternyata kalau di Indonesia itu dari tahun sebelum kemerdekaan jadi sudah dirintis dari sebelum kemerdekaan di tahun 1896 bermada yang lahir pakai kita aja mungkin belum lahir jadi itu masih zamannya Belanda jadi Belanda kan menjajah Indonesia itu 300 tahun ya jadi masih zamannya Belanda itu sudah ada ininya apa tentang ide kooperasi ini jadi sampai tahun 1915 30 tahun sebelum kemerdekaan itu Belanda itu pemerintahan Hindia Belanda kan dulu ya kita namanya pemerintahan Hindia Belanda sebelum kita merdeka itu sudah mengeluarkan undang-undang kooperasi jadi nama undang-undangnya itu Verodening Obduk Kooperatif Vereningen susah bahasa Belanda ya jadi tapi undang-undang ini berkiblat pada hukum perniagaan Eropa jadi pada tahun 1942 saat Jepang masuk Indonesia jadi kan kalau Jepang kan cuma 3 tahun ya dari tahun 1942 sampai 1945 itu Jepang jadi cuma 3 tahun dia kalau Belanda 300 tahun dan memang Belanda cukup banyak membangun di Indonesia jadi mereka pikir mereka akan tinggal selamanya ternyata bisa terusir nah setelah pulang Belanda justru Jepang yang datang nah di Indonesia itu didirikan lagi kooperasi yang terbaru nah kemudian nama nama kooperasinya itu Kumiai ya jadi nama Jepang gitu nah tapi Kumiai ini karena kan Jepang ini terkenal ya tanam paksa dulu ya waktu datang ke Indonesia nah kooperasi ini ternyata digunakan oleh orang Jepang untuk secara paksa membeli hasil-hasil pertanian para pribumi jadi dipaksa dipaksa untuk membeli dengan harga yang murah nah mungkin itulah kenapa Jepang itu cuma 3 tahun di Indonesia sudah sudah bikin muat kali ya begitu karena ternyata mereka walaupun 3 tahun itu luar biasa kejamnya orang Jepang itu karena memang kan orang Jepang itu terkenal disiplin jadi kalau mungkin karena kita terbiasa malas-malasan jadi dikejamin tuh sama tentara Jepang zaman dulu jadi walaupun cuma 3 tahun tapi luar biasa sekali mungkin karena terlalu kejam jadi para pejuang itu benar-benar memperjuangkan supaya segera merdeka karena bayangkan sudah beratus-ratus tahun sebelumnya dijajah dan sekarang dijajah lagi negara lain jadi luar biasa sekali oke jadi setelah itu setelah tahun 1945 di awal kemerdekaan ini kumia ini diubah menjadi kooperasi jadi berdasarkan undang-undang nah kemudian kalau kooperasi ini kan secara internasional ada perhimpunan kooperasi internasional itu namanya ICA ICA itu adalah International Kooperative 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 Alliance jadi ternyata Indonesia juga masuk sebagai anggotanya dan itu sudah cukup lama dari tahun 1958 jadi sudah puluhan tahun yang lalu dan ICA ini adalah lembaga besar internasional jadi harusnya kalau pengelolaan kooperasi perkooperasian kita kan kita ada ya Kementerian Kooperasi kalau pengelolanya bagus sebenarnya itu kooperasi ini luar biasa karena ada lembaganya dan Indonesia itu sudah bergabung dari tahun 1958 jadi sebelum kita semua lahir bapak saya aja belum lahir tahun 1958 jadi sudah sangat maju sebenarnya jadi para penggagas penggagas kooperasi zaman dulu itu luar biasa sekali mereka sudah langsung menjalin kerjasama dengan luar negeri jadi jangan berpikir bahwa orang dulu kan ini apa ketinggalan segala macam gak ada internet mereka gak ada internet tapi bisa kerjasama internasional jadi hebat sekarang ada internet kerjanya generasi muda main tiktok lah apalah segala macam jadi kayak tidak ada apa dulu orang susah tidak ada internet tapi justru bisa bekerjasama dengan pihak internasional oke selanjutnya ternyata sejarah juga mencatat bahwa perkooperasi yang di Indonesia itu sempat kehilangan jadi diri di kelanggan masyarakat jadi ya tadi karena tiba-tiba mati terus cuntikan dana dari pemerintah dikurangi jadi kehilangan kepercayaan di masyarakat karena sebenarnya juga hadirnya bank jadi bank hadir memberikan fasilitas jadi sebentar ya saya pause dulu sebentar oke baik kita lanjut ya tadi mohon maaf ada dijedah sebentar oke sekarang pembahasannya tentang bagaimana koperasi itu di era orde baru kan ada orde lama zamannya Pak Soekarno ada orde baru zamannya Pak Soeharto nah ternyata di orde baru koperasi itu ditetapkan sebagai kelembagaan dalam sistem perberasan jadi terkenal ya Pak Soeharto itu terkenal jadi waktu zamannya beliau itu kan ada pernah suasembada pangan suasembada beras jadi sorry ada pengganggu astro ya ya eh ya ya oke sorry ya tadi sunyi sekarang ada banyak orang jadi terganggu karena saya lagi di ruang tengah oke kita lanjut ya tadi orde baru ya oke baik jadi kalau zaman orde baru itu kan terkenal Pak Soeharto itu suasembada pangan suasembada beras dulu ya tapi sebenarnya dari suasembada beras itu suasembada pangan waktu itu sebenarnya banyak masalahnya kenapa karena setelah itu maka tanah-tanah di Jawa itu ini mengalami residu pesticida karena waktu penanaman itu dipaus supaya banyak menghasilkan dikasih pupuk ini kimia jadinya menghasilkan banyak tapi tanahnya menjadi residu jadi tanahnya menjadi apa menjadi tidak bisa lagi menerima pupuk selanjutnya karena sudah residu banyak pesticida terus pupuk pupuk organik yang terlalu berlebihan jadinya tidak baik untuk tanah nah tadi setelah zamannya Pak Soekarno melanjut ke orde baru itu itu ternyata koperasi itu dikaitkan dengan sistem perberasan tadi karena memang zamannya pas waktu itu tadi ada suasembada pangan nah kita pernah bahas ya tentang suasembada pangan ini di mata kuliah pengantar ilmu pertanian tentang revolusi hijau jadi masalah revolusi hijau jadi revolusi hijau itu kan di zamannya Pak Soeharto jadi nah di zaman orde baru ini Pak Soeharto sebenarnya banyak mengeluarkan kebijakan tentang koperasi karena waktu itu kan memang konsen beliau itu konsennya Pak Soeharto itu adalah beras karena bagi beliau beras itu penting jadi semua di sektor pertanian itu yang kayak hordikultura peternakan pertanian pertanian berkanan itu jadi tidak dilirik jadi yang dilirik itu hanya beras padahal setelah tanah mengalami residu maka beras itu jatuh dan jatuh semuanya karena bahan pangan yang lain tidak menjadi konsentrasi seperti itu itulah masalahnya kalau kayak kita nih negara agraris tapi dikelola oleh orang yang tidak mengerti pertanian maka salah kelola jadinya tanah menjadi residu dan sampai sekarang tanah-tanah di Jawa itu kan masih terus perbaikan karena dari residu pesticida itu selanjutnya tadi tentang sejarahnya sampai di Orde Baru kalau sekarang bagaimana yang berkooperasian dulu tidak ada kementerian koperasi jadi koperasi itu berada di bawah kementerian keuangan tapi kalau sekarang punya kementerian sendiri nah mungkin teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana sekarang yang sudah ada kementeriannya apakah lebih terurus atau justru lebih banyak koperasi yang mati nah teman-teman bisa menilai sendiri apakah di kampungnya masih ada koperasi atau justru sudah mati nah oke selanjutnya ini saya bahas untuk kebijakan pemerintah untuk pembangunan koperasi di Indonesia jadi saya membahasnya itu dari awal berdirinya untuk aturan yang sekarang itu kan memang pemerintah masih agak kurang terbuka dengan peraturan-peraturan baru ini apa tentang koperasi ini jadi dengan tidak mensosialisasikan dengan baik harusnya kan kalau ada peraturan baru jadi saya belum bisa kasih untuk peraturan baru nanti itu akan menjadi tugasnya cari kebijakan-kebijakan pertani apa perkoperasian di Indonesia yang zamannya di 10 tahun terakhir ini jadi bagaimana kebijakan pemerintah karena kan selalu ada revisi undang-undang dan ya para dewan terhormat itu tidak begitu baik dalam mensosialisasikan apalagi yang berhubungan dengan pertanian jadi memang makanya apa namanya saya itu ya kalau ketemu sama anggota dewan yang banyak sekali ngomongnya malas kalau dia tidak perhatian kepertanian itu gak ada gunanya karena kita kan negara agraris kalau negara agraris malah bahas tambang malah bahas tempat wisata itu gak nyambung jadi ya buat apa ada tempat wisata emang orang mau berwisata semua yang ada itu orang mau makan jadi ya pangan harus tetap tersedia dan sehat sehat terjangkau bebas dari residu pesticida nah bagaimana dengan kebijakan pemerintah jadi koperasi ini di zaman sekarang menghadapi tantangan tantangannya koperasi itu yakni pasar bebas karena kan sekarang banyak ya produk dari luar negeri masuk ke pasar Indonesia dan ya orang banyak banyak yang bangga pakai produk luar negeri jadi Pak Presiden sudah memberi ini loh cintai produk dalam negeri jadi itu sudah disuruh sama Pak Presiden untuk kita mendingan belanja untuk produk nah produk luar negeri yang masuk ke Indonesia itu sekarang bukan barang-barang branded saja tapi hasil-hasil pertanian kenapa mereka bisa masuk karena regulasi untuk hasil-hasil pertanian dari negara lain itu sangat dipermudah masuk di Indonesia sementara produk di Indonesia untuk masuk ke negara lain itu susah sekali karena memang mereka standarnya tinggi sementara produk kita itu kualitasnya rendah kenapa kualitasnya rendah karena pemerintah tidak begitu fokus ke bidang pertanian sehingga program-programnya pertanian itu justru dipotong-potong anggarannya dan sudah dipotong anggarannya banyak yang korupsi lagi di atas-atas sana jadi banyak dana-dana yang terpakai secara percuma tidak 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 pada tempatnya seperti itu oke jadi kalau dulu untuk membantu mendukung kegiatan perkoperasian ternyata banyak bentuk kebijakannya kayak permodalan menyediakan kepastian usaha jaminan pasar serta fasilitas lain nah jadi kalau dulu ya jadi ada enam instansi yang akan mendukung perkoperasian banyak ya ada enam instansi nanti bisa dicek apakah enam instansi ini masih berfungsi sekarang atau tidak yang pertama untuk bidang organisasi dan manajemen dibina oleh Departemen Koperasi Teknik dan kemudian bidang teknik dan usaha dibahas dibantu atau dibina oleh Kementerian Pertanian kemudian bidang kerajinan dan industri dibina oleh Departemen Perindustrian dulu kan belum ada ya Kementerian Perindustrian sekarang kan semakin banyak dulu kan hanya Departemen-Departemen sekarang ada Kementeriannya kemudian bidang perdagangan oleh Departemen Perdagangan sekarang kan ada ya Kementerian Perdagangan kemudian bidang keuangan oleh Departemen Keuangan sekarang ada Kementerian Keuangan Nah di tingkat pendidikan Pemerintah juga memberikan pengajaran Mengenai kooperasi kepada para peserta didik Mulai sekolah dasar Sampai perguruan tinggi Nah sekarang kita cek nih Di sekolah-sekolah ada pelajaran kooperasi enggak Jangan sampai hanya ada kooperasi sekolah Bukan pelajaran kooperasi Jadi kooperasi sekolah beda Dengan muatan ilmu kooperasi Ke kurikulum pendidikan Itu beda Nah silahkan kita cek Apakah masih ada Sementara kayak tadi Departemen-departemen Sudah berubah menjadi kementerian Apakah mereka sudah maksimal Melaksanakan tugasnya atau tidak Atau justru semakin Mundur Nah oke Jadi itu ya tadi kebijakan-kebijakan yang Pada awal mulanya Kooperasi itu didirikan Jadi luar biasa ada 6 instansi Berarti kalau sekarang ada 6 kementerian Dan ditambah lagi sekarang ada kementerian khususnya Kementerian kooperasi bisa jadi Yang tadinya dibentuk oleh pemerintahan awal Itu sudah tidak diberlakukan Tapi kan sekarang Kementerian kooperasi itu masih kurang terbuka Mengenai aturan-aturan Jadi kita harus mengakses dimana Bingung kan Nah di Apa Di dinas-dinas kooperasi juga kita pergi Justru banyak Di dalamnya itu Tidak ada pekerjaannya itu Para pegawai-pegawai di dinas Entahlah apa yang dia lakukan Oke jadi yang saya akses ya Undang-undang terbarunya Untuk Perkoperasi itu Tahun 2008 Yang paling akhir Nah Sebenarnya tadi kan Kebijakan dari pusat Nah Jadi dari dulu ternyata Sekarang Pas ada pemberlakuan Otonomi daerah Justru itu menjadi Penghalang juga Berkembangnya Kooperasi ini Karena gini Walaupun misalkan nih Di pusat ada Kebijakan tentang kooperasi Tapi kalau Otonomi daerah menolak Misalkan di daerah itu Dia tidak fokus ke kooperasi Dia fokusnya ke Parwisata Misalkan perhotelan Dan segala macam Nah Itu dia akan tolak tuh Karena ada undang-undangnya Bahwa Pemerintah daerah Berhak Menolak Ini Kegiat apa Usulan dari pusat Kalau itu tidak sesuai dengan Otonomi daerahnya Jadi Ternyata Kendalanya juga Pengembangan Kooperasi itu Kebijakan kooperasi tadi itu Itu Karena memang Pemerintah daerah juga Banyak yang menolak Makanya banyak Kooperasi yang Mati Oke Pemaparan tadi Tentang Kebijakan Itu mengakhiri materi kita Untuk Sore ini Jadi Jika ada yang Mau ditanyakan Bisa langsung Di Chat saja Via WA Jadi saya sengaja Kasih video seperti ini Karena kalau diajak Google Meet Itu yang laki-lakinya Banyak sekali alasannya Tidak ada Datanya lah Padahal kalau buka Instagram Ada datanya Kalau Google Meet Tidak ada datanya Katanya Oke Jadi Tugasnya adalah Tugasnya adalah Satu Jadi yang tidak Yang tidak nonton video ini Sampai habis Pasti tidak akan tahu tugasnya Yang pertama Tugasnya Kan tadi ada Masalah 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 Perkoperasian Cari satu Koperasi di daerahnya Di daerahmu Daerahmu masing-masing Jadi satu Koperasi Satu orang Tidak boleh sama Di daerahmu masing-masing Lalu Misalkan Kalau masih jalan Silakan Kalau bisa Ketemu langsung Pergi ketemu langsung Tapi kalau sudah mati Maka ya Silakan cari Koperasi Di daerah lain Kalau Koperasinya sudah mati ya Nah Itu Lihat Bagaimana Pengurusnya Dan segala macamnya Apakah masih Sesuai dengan Aturannya atau tidak Kemudian yang kedua Mengenai Kebijakan pemerintah Di bidang Perkoperasian Tadi kan saya jelaskan Ada enam instansi ya Dan sekarang Sudah menjadi enam kementerian Nah Coba lihat kembali Apakah Masih Diberlakukan seperti itu Atau Kementerian Koperasi sendiri Sudah mengatur dirinya sendiri Tidak lagi Dengan Departemen Departemen tadi Yang sekarang sudah berubah Menjadi Kementerian Oke Itu tugasnya Dikumpul Batasnya Pekan depan Nanti Dikumpulnya Boleh via WA Juga boleh Di email saya Oke Terima kasih Maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya